Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat aneka ornamen islamik dengan menggunakan aplikasi Corel Draw, disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17, adapun ornamennya akan kita buat seperti ini, kita akan mencoba mendesain bentuk seperti ini Dan penggunaannya atau penerapannya, biar cepat kita bisa menggunakan pattern, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan patternnya Nanti hasilnya seperti ini, ini yang belum diwarnain, ini seperti ini, dengan pola ornamen seperti ini, hasilnya seperti ini, kita bikin nanti dengan menggunakan pattern, biar bisa langsung jadi Terus pola kedua seperti ini, hasilnya seperti ini, pola ketiga seperti ini, hasilnya seperti ini, pola keempat berikutnya hasilnya seperti ini, pola berikutnya lagi, hasilnya seperti ini, pola berikutnya seperti ini, hasilnya seperti ini, pola berikutnya seperti ini, hasilnya seperti ini, kalau dipatternkan berikutnya lagi seperti ini hasilnya seperti ini dan ornament ini bisa dijadikan background ya baik kita mulai bagaimana cara membuat yang simple dulu yang simple banget kita ambil contoh yang simple banget yang ini saya mau buat pola dasarnya saya buat dokumen baru saja A4 saya pakai atas A4 settingannya mungkin saya akan buat sebuah kotak saya ubah dulu ini sebelum saya membuat sebuah kotak saya ubah dulu unitnya menjadi cm nah seperti ini saya buat sebuah kotak misalkan ukuran kotaknya agak besar gitu ya misalkan saya buat disini 8 gitu ya 8 lebar tinggi 8 seperti ini saya buat lagi lingkaran tekan control biar benar-benar bulat lingkarannya saya samakan 8 lebar tinggi 8 seperti ini saya letakkan posisinya disini nah seperti ini berikutnya saya buat kotak kembali saya buat sebuah kotak kembali saya kecilkan saja kotak yang ada disini saya kecilkan seperti ini ya saya kecilkan dari sudut tekan shift dari sudut nah baru klik kanan pada mouse nah seperti ini berikutnya lingkaran ini kita duplikat kita geser keluar begini baru klik kanan kita putar kotak ini menjadi 45 derajat disini kita putar 45 derajat hasilnya seperti ini baru kita posisikan kotaknya disini nah seperti ini lingkarannya masih diperlukan udah tidak kita pilih lingkarannya baru delete gitu ya nah pilih kotak ini dua kotak ini yang kecil ya kotak yang kecil ya kotak ini tekan shift pilih kotak satunya ini nah begini akan tampil kelompok saya pilih seperti ini baru di well nah ini sudah jadi polanya tinggal kita buat yang kecil bagian dalamnya tekan shift dari sudut kecilkan baru klik kanan ini pola ini sudah jadi tinggal di cara menggunakannya kotaknya gimana misalkan saya kecilkan kotak luarnya ini kita garisnya kita tipiskan atau kita samarkan pilih warna garis disini yang agak abu-abu mohon maaf sebelumnya garis luarnya saja nah seperti ini ini untuk panduan kita memperbanyaknya nanti yang ini kita bisa perbesar garisnya 0,5 kita ubah menjadi 1 misalkan seperti ini nah gitu tinggal di duplikat saja gitu ya taruh disini misalkan atau kurang kecil kecilkan duplikat dari sudut sini ke sini semua lagi ini cara manualnya tidak menggunakan pattern nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan patternnya ini sudah jadi polanya oke ini yang simple nah berikutnya saya pack 2 berikutnya yang ini yang simple berikutnya ini saya copy saja saya paste disini nah ini pola ini kita buat oke kita akan buat pola seperti ini sama juga menggunakan kotak dan lingkaran misalkan saya buat sebuah kotak kembali gitu ya 8 tadi ya kecil aja deh saya buat 4 misalkan L5 4 4 nah seperti ini buat lingkaran kembali 4 juga masukkan disini 4 4 posisikan di tengah-tengah sini seperti ini baru buat bintang ini 4 sudut 4 ya kita posisikan bintang itu ukurannya sama ukurannya sama 4 juga 4 4 4 dan 4 seperti ini terus kita putar bintangnya 45 derajat disini 45 derajat seperti ini nah kita akan membuat ini ada tambahan garis di sudut-sudut sini nanti kalau kita gabungkan seperti ini dia akan membentuk objek baru nanti di sudut-sudut sini ini ini kita geser kita duplikan sebelah sini dulu ya dari sudut sini geser ke sini tempelkan baru klik kanan sudut sini tempelkan disini baru klik kanan sudut sini tempelkan disini baru klik kanan sudut sini tempelkan disini baru klik kanan Oh no, saya ulangi Sudah sini yang titik putihnya Nah, begini Kita akan menciptakan objek baru Lingkarannya masih diperlukan? Udah tidak Kita buang lingkarannya Nah, seperti ini Kita akan menciptakan objek baru di sini Sebelumnya kita group dulu deh Ini, ini, ini kita group Pilih ini, tekan shift Ini, ini, ini Ctrl G Atau klik di sini Nah, berikutnya, pilih kotaknya Tekan shift, pilih bintangnya Akan tampil kelompok saving seperti ini Pilihnya yang ini Intercept Nah, akan terciptakan objek baru Ini, udah, tidak diperlukan Nah, seperti itu yang kita mau Tinggal Kita tebalkan garisnya Yang ini, kotaknya saya keluarkan dulu Yang ini, kita tebalkan garisnya Pilihnya satu, misalkan Ini kita tipiskan warnanya Nah, seperti ini Kita posisikan lagi di tengah sini Nah, begitu Kalau ini mau diwarnain Sebenarnya tinggal diwarnain Misalkan saya pilih ini gitu ya Saya pilih warna Ini, ini masih dalam satu group Kalau mau dipecah ini Groupnya Groupnya ini, ini Satu, dua, tiga, empat Masih dalam satu kesatuan Saya pecah Ini dia pisah-pisah Nah, kita pisah Ini kalau mau dikasih warna Misalkan abu-abu gitu ya Abu-abu Disini juga abu-abu Disini juga abu-abu gitu ya Disini juga abu-abu Yang disini misalkan hitam Nah, begini Blok semua Misalkan, oh, non up Ini di blok Garisnya dihapus Misalkan Nah, ini juga di blok seperti ini Garisnya dihapus Ngapus garis Klik kanan pada tanda silang Nah, ini kalau kita Gabungkan begini Dia membentuk sebuah Objek baru Nah, seperti ini Hasilnya Saya bawa semua Satukan disini Nah, begitu Membentuk Sebuah objek Bintang kecil disini Oke, jadi seperti itu ya Yang ini Yang ini tadi Nah, kalau yang ini tadi Diwarnain juga gak apa-apa Langsung diwarnain gak apa-apa Saya buat halaman baru lagi Sudah selesai Yang kedua Berikut lagi Berikutnya yang ini Yang simple lagi Mana? Yang ini deh Nah, saya copy Saya paste Disini Oke, yang ini Ini bintang 4 juga Cuma ditindih Sama Coba kita buatnya Tanpa menggunakan Lingkaran ya Sebuah-sebuah kotak 4 Misalkan disini 4 Lebarnya Tingginya juga 4 Enter Gini Terus Kita buat bintang Bintang Sama Jadi 4 juga Sudutnya Kita masukkan disini Angkanya Lebarnya 4 4 cm Tingginya 4 cm Gini Kita posisikan Di tengah sini Oke Yang ini kita duplikat Dua buah seperti ini Cara menduplikatnya Geser Bawah diklik kanan Yang ini kita akan Rubah Kemiringannya Menjadi 45 derajat Seperti ini Kita jadikan Satu lagi Disini Nah Seperti ini Yang ini tadi Kita Buat begini Nah Duplikat Yang ini Duplikat Yang ini Ambil dari sini Tempelkan disini Duplikat Ambil dari sini Tempelkan disini Duplikat Nah Begitu Yang ini Pilih semua Ini Tekan shift Ini 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 Group Atau ctrl G Pada keyboard Pilih kotaknya Tekan shift Pilih bintang ini Pilih ini Enter Set Enter cipta Ojek baru Ini saya geser bintangnya Terus saya delete Hasilnya seperti ini Kotakan dikeluarkan dulu Ini Block semua seperti ini Garis yang ditebalin Misalkan Satu Gitu ya Atau mau diberi warna Juga gak apa-apa Ini langsung diberi warna Ini masih dalam satu kesatuan Kalau mau dipecah Pilihnya yang ini Angglock tapi gak usah deh Saya Rubah Misalkan Warnanya Biru Seperti ini Yang ini Saya kasih warna Yang ini Kasih warna biru juga Yang ini Saya kasih warna Abu-abu Misalkan seperti ini Nah seperti itu Block semua Hilangkan garisnya Gimana Klik kanan pada tanda Silang Seperti ini Tinggal di Kalau kita gabungkan Seperti ini Seperti ini Nah Jadinya seperti itu Nah menciptakan objek Baru seperti ini Oke Kita udah membuat Tiga buah Ornamen Yang pertama ini Ini Dan ini Oke Berikutnya Yang mana lagi nih Yang berikutnya yang Ini deh Ini Oke Saya Ctrl C Saya taruh di Halaman baru Saya paste Ini simple banget Sebenarnya Ini Buat bintang aja sih Buat bintang Buat misalkan Kotak juga Sebagai Panduan untuk Membuat patternnya nanti Untuk menyeleksinya Biar lebih mudah ya Empat Saya buat Juga sama Empat Nah seperti ini Oke Kita buat bintang Klik ini Start Tekan control Tarik begini Diposisikan disini Kita Besarkan Tekan shift Oke Seperti ini Masukin Enam disini Lima Enam Gitu ya Terus Dikurangin Misalkan disini Saya Rubah Ini terlalu lancip Ini ya Tiga-tiga Misalkan Nah seperti ini Kita duplikat Bintangnya Geser Baru klik kanan Kita Putar Putar disini Kita putar Kita rubah Menjadi 30 derajat Begini Baru saya Posisikan seperti ini Nah Seperti itu Nah ini Sudah jadi Sudah jadi Tinggal Saya geser keluar Kotaknya Ini saya Tebalkan Misalkan Jadi satu Gitu ya Ini saya tipiskan Klik kanan Pada warna Abu-abu Gitu ya Seperti ini Kalau mau diwarnain Boleh Mau diwarnain disini Misalkan Tengahnya ini Kita pilih ini Smart fill Pilih warna hitam Misalkan Kita mengambil hitam disini Setempatkan Di tengah sini Nah begini Tinggal yang Pinggir-pinggirnya ini Kita kasih warna Abu-abu Misalkan Abu-abu Silahkan Pilihnya Smart fill Cagi Ganti warna Abu-abu Tempatkan disini 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 Nah gitu Seperti ini Kalau mau dihapus Garisnya tinggal dihapus Diblock semua Seperti ini Tinggal di duplikat Nah begitu Polanya seperti itu Nah Ornament berikutnya Kita ambil yang Ini Ini Saya copy Saya taruh disini Buat halaman baru Saya paste Saya taruh disini Contoh saja Sebuah-sebuah kotak Empat-empat Lebarnya Tingginya empat Begini Kotak ini Kotak ini Saya duplikat Menjadi Empat Begini Nah begini Terus saya buat Lingkaran Lingkaran Gitu ya Saya letakkan disini Tengah-tengah Oke Begini Nah begini Lingkarannya Oke Oke Sudah begini Oke Kotak yang empat Dihapus Tinggalkan satu Dihapus 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 Begini Yang ini Kita duplikat Kesini Nah gitu Saya ulangin Pilih lingkarannya Tengah-tengah Ada tanda silang Klik tahan Geser ke sudut sini Nah begitu Berikutnya Geser lagi ke sudut sini Geser lagi ke sudut sini Nah Ini polanya Sudah jadi Sudah jadi Oke Sudah seperti ini Berikutnya Akan kita Ini panduan saja Sebenarnya Kita akan membuat Lingkaran Separoh Begini Pilih satu Lingkaran Ini Aktifkan ini Kan akan tampil Tiga buah model Bentuk lingkaran Pilihnya yang ini Yang art Nah ini Kan putus nih Nah ini Yang ini Kita geser ke sini Nah Dengan ini Menggunakan Set Sini Geser ke sini Nah Pilih yang ini lagi Ini kan masih berubah dia Seperti ini Ketengah jadi V Kita ubah jadi ini Nah gitu ya Ini kita Geser ke luar Seperti ini Nah kita duplikat Kita balik Kita balik Begini Nah Ini kita Tempelkan ke sini Duplikat Nah Yang ini Kita balik lagi Begini Kita tempelkan ke sini Nah Kita duplikat Kita balik lagi Kita balik lagi Begini Tempelnya Yang ini Kesini Nah ini Tingkaran ini Tidak perlu Dihapus Nah gitu Kalau saya geser kotaknya Hasilnya Seperti ini Hasilnya Seperti ini Nanti kalau digabungkan Gimana Biar dijadikan banyak Nanti Membuat pola Seperti Apa Oke kita akan coba Saya gabungkan kotaknya Lagi Nah saya Ini Saya Tebalkan dulu Garisnya Seperti ini Ini saya Garisnya saya Jadikan abu-abu Seperti ini Saya gabungkan lagi Disini kotaknya Oh Ini di group dulu Gini Saya group Ini saya masuk Disini Kalau misalnya Gak pas Loh semua Tekan save Dan E Nah seperti ini Kalau mau dikasih warna Bisa disini Kasih warna Ini Ini satu Ini satu Warnanya ini ya Tinggal pilih aja warnanya Saya pilihnya abu-abu Disini satu Baru tengah sini satu Sini Sini Dan sini Nah gitu Baru Ikat begini Jadinya membentuk Sebuah Lingkaran besar nanti Nah ini lingkaran besarnya jadi Oke Saya pilih lagi kesini Nah jadi Seperti itu Ini Saya geser Disini Nah Menciptakan objek baru disini Disini Lima ornament Nah bentuknya Macem-macem Ini Ini Dan ini Juga ini Seperti itu Berikutnya Yang mana lagi Berikutnya yang ini Ini Yang ini Saya depikat Ctrl C Saya Buat di halaman baru Saya paste Disini Nah ini Seperti apa Buatnya Buatnya sebenarnya Seperti ini Saya buat sebuah kotak Seperti ini Misalkan Kotaknya ini Saya buat Labarnya Satu titik Lima Tingginya Misalkan Saya buat Empat ya Empat Seperti ini Saya buat lima aja deh Biar panjang Lima Nah seperti ini Saya buat segitiga Dengan menggunakan Poligon Buat sebuah segitiga Seperti ini Kurangin sudutnya Jadi empat kan Kurangin jadi tiga Seperti ini Tingginya Saya buat 0,5 0,5 Gitu ya Lebarnya Saya samakan Dengan ini 1,5 Nah ini Saya samakan 1,5 Begini Saya posisikan lah Disini Gitu Empel dia kan Saya kesel ke bawah Kanan Duplikat Saya balik Vertikal Saya tempelkan lah Disini Oke begitu Blok semua Pilihnya Well ini Tiga buah objek Satu Dua Tiga Kita akan Jadikan satu Blok semua Pilihnya Well Nah seperti ini Tinggal di Putar dengan Menggunakan Ini Transform Transform Untuk menampilkan Transform ini Disini Ring Transform Pilih Rotate Atau Position Kalau di Corel Anda Tidak ada Ring Object Dia berubah Jadi object Biar sama Seperti Corel saya Rubahnya disini Windows Workspace Pilihnya yang Klasik Nah itu Ini saya putar Berapa Kita putar 60 ya 60 Posisinya di tengah Sudutnya di tengah Ini sumbunya Apply Kebanyakan Kalau 60 ya Kita buat Berapa nih Kita coba lagi Misalkan Kalau 30 Nah kurang Berarti kita buat 45 Nah 45 Berarti 45 ya Sini 45 Apply Apply Jadi sudah Seperti ini Jadinya Ini seperti ini Harusnya kita buat Kotak dulu tadi Gak apa-apa Ini saya Kalau saya Buat kotak 6 berarti Kotaknya Sudutnya Maksudnya Ukurannya 6 Sini 6 Nah begini Posisikan di tengah sini Nah kotaknya Seperti ini Oke Ini kotaknya Kita Geser dulu Ini saya rubah Garisnya Kebalkan menjadi 1 Kotaknya ini Saya posisikan lagi Disini Saya Rubah Warnanya Garisnya Agak abu-abu Seperti ini Ini kalau mau diisi Warna Silahkan pilih disini Pakai Ini Smart Fill Warna yang diinginkan Apa Begini Tempelkan disini Nah begini Warnanya Misalkan mau dikasih Warna disini Nah begitu Luarnya mau dikasih Warna Gak apa-apa Misalkan kasih Warna agak Coklat Misalkan Nah begini Aja Nah begitu Tinggal Kalau terlalu besar Dikecilkan Blok semua Dikecilkan Duplikat kesini Ini udah jadi Polanya Tinggal di Perbanyak Nah begitu Oke Sudah jadi Polanya Yang ini Berikutnya Yang mana lagi nih Berikutnya Yang ini Yang ini Saya copy Saya paste Disini Paste Gitu ya Saya letakkan Disini Nah ini Buatnya Seperti apa Kita akan Coba Buat Dengan Menggunakan Ini Polygon Polygon 5 Misalkan kita Buat Nah begini Nah begini Saya kecilkan Sedikit Begini Nah begini Sebenarnya Ukurannya bebas aja Ini kita baru Kita balik Balik begini Sumbunya Kita klik lagi Sekali Sumbunya Digeser ke bawah Sini Kalau misalkan Gak pas Pake lingkaran Sebenarnya Kita coba ya Pake lingkaran Ya Pake lingkaran Nah begini Sebelok semua Atau kita Saya posisikannya Disini Nah begini Klik sekali Taruh Tengah-tengah Lingkaran Opas Lingkarannya Ini Tengah-tengahnya Berarti Lingkaran Terang besar Nah begini Kenapa Saya buat lingkaran Biar dia nempel Otomatis Ini Apa namanya Sumbunya Ketengah-tengah lingkaran Nah Seperti itu Dia Nah Sumbunya Ketengah Kesini Kalau kita Geser Kesini Berapa derajat 60 Misalkan Kita coba buat 60 ya Oke Kita masukkan 60 disini 60 Jadi apply 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 Nah jadi Seperti itu Ini Saya geser lingkarannya Sudah jadi Membentuk Sebuah bintang Disini Sama dengan Ini kan Oke Saya tebalkan Garisnya jadi Satu Misalkan Atau Gak pakai garis Gak apa-apa Kalau ada Warnanya Seperti itu Bola di blok Semua Di group Group Kita cek Disini Ukurannya Nah berarti Kita harus ada Panduan kotaknya Disini Kotaknya Misalkan kita buat Kotak Disini 3.5 3.5 3.5 Nah seperti itu Nah Ini saya posisikan Di tengah kotak Kurang Kurang kotaknya ya Oke saya Tarik ke sini Saya tarik ke sini Jadi samakan Prosesinya Nah begini Nah begini deh Oke Kotaknya saya Abu-abu Oke Ini untuk Memudahkan kita saat Proses pembuatan Patternnya nanti Kotak ini Terus saya Kasih warna Di tengah sini Mau kalau Sini mau dikasih warna lain Juga gak apa-apa Misalkan Seperti ini Nah begini Misalkan Oke Tinggal di Publikan Kalau mau di Enggak pakai Garis Nanti dia Menggabung Nah ini Nah Polanya Seperti itu Nah Polanya Ini sudah Jadi Tinggal yang Mana lagi Yang terakhir Ini Nah yang ini Yang ini agak Agak susah Ini soalnya Dibentuk Manual Manual ini Oke Saya buat Dokumen baru Paste Nah ini Nah ini Buatnya Polanya Hampir sama Dengan yang ini Tadi Yang ini Nah saya pecah Misalkan Saya ambil Satu Gitu Saya ambil Nah gini Saya ambil Untuk Ctrl C Saya taruh Disini Nah saya paste Kita ikuti Polanya ini Begini Ini saya Ubah Begini Saya taruh Begini Nah ini Polanya Begini Berikutnya Buat Sebuah Poligon Empat Gitu ya Nah begini Kekusikan Di sini Nah Untuk yang Ininya Gitu ya Tinggal Dikecilkan Sedikit Kalau terlalu Besar Nah gini Blok Semua Di Well Seperti ini Nah berikutnya Yang ini Pola yang ini Yang saya beli sebelum Di well ya Lalu ini duplikat Dulu Begini Duplikat Bari ini kita Well Well Yang ini kita Putar 90 derajat Nah begini Untuk posisi Yang disini Sebenarnya Nah Nah begini Begitu ya Untuk panduan Membuatnya Panduan membuatnya Sebenarnya Kalau kita tarik garis Sini Tengah-tengah Begini Nah ini diposisikan Tengah-tengah juga Nah disini Nah begitu Oke Harusnya ada kotak Kita buat kotak Ambil kotak yang disini deh Nah Panduan untuk apa Kotaknya Membuat garis Membuat garis ini Garis ini Kesini Kita buat garis Secara manual deh Pakai Prehand Nah disini Pisar kesini Klik lagi sekali Klik lagi sekali Disini Di tengah-tengah sini Nah begini Nah Baru klik lagi disini Baru kesudut ini Nah begitu Oke Disini juga sama Baru disini Pisar kesini Baru kesini lagi Sama Kalau misalkan ragu Disini pas apa enggaknya Deserlah kesini Ambil garis panduannya Nah gitu Ini Freehand Sambungan lagi disini Sini Sini Nah Sambungan lagi disini Disini Kesini Nah begitu Yang ini Deserlah Gak perlu Gak perlu kita pakai lagi Yang ini Panduan aja itu Ini Kita Kebarkan garisnya Satu Misalkan Kurang Satu setengah Biar sama Nah sama ya Baru yang ini Kita geser Duplikat Klik kanan Diputar Horizontal Tempelkan disini Nah gitu Kotaknya perlu enggak Enggak perlu lagi sebenarnya Kita hanya perlu ini aja Ini kita delete Ini kalau di Duplikat Hasilnya begini Nah gitu Oke Jadi ya Sudah ya Kalau mau diwarnain sih Tinggal diwarnain pakai ini Smart Fill Disini Disini Atau di Bagi jangan lagi Mau diwarnain Seperti itu ya Oke Sudah jadi ya Pola kita ya Delapan Ornament Ini menyusun secara Manual Nah Kalau mau Cepat Menggunakan Pattern Oke Pattern Nah cara memasukkan Patternnya Gimana caranya Kita coba yang awal aja deh Yang awal ini dulu Oke Seleksi Ornamentnya Cara membuatnya disini Kita akan membuat patternnya ya Tool Create Pilihnya Pattern Fill Pilihnya Karena kita buatnya Bentuknya pektor Bukan gambar Pilihnya pektor Ini ya Kalau gambar Pilihnya Big Map Baru Oke Seleksi Nah ini perlunya kotak tadi Nah Seleksi dari sini Kesini Gitu ya Klik yang bawah ini Ya gitu Nah Akan tampil Shape Pattern English Gitu ya Seleksinya Kategorinya Gak bisa dipilih Biar bisa dipilih Kategorinya ini Itu harus online Ini kita masukin namanya Misalkan Ornament Islamic 1 Misalkan Baru di Oke Nah Kita akan praktekkan bagaimana cara membuatnya Saya buat halaman baru Misalnya oke A4 Gitu ya Saya buat sebuah kotak seperti ini Disini Terus saya pilih Ini Biar menampilkan patternnya disini Interactive Fill Pilihnya disini Pattern Buka disini Oke Pilihnya yang mana deh Top Misalkan kita tampilkan Nah ini baru kita buat tadi Ini Nah ini Double click saja Double click Nah Tampil disini sudah Masuk semua secara otomatis Oke Ini kita Zoom disini Kalau terlalu Besar Bisa kita kecilkan Dari sudut sini Bentuknya Tekan shift Nah Dia mengecil Tekan shift Kecilkan lagi Nah mengecil polanya Seperti itu ya Nah Berikutnya Kita akan shape yang berwarna Nah ini misalkan Kita akan shape Pilih yang ini Lalu pilih menu tool Create Pattern Fill Pilihnya Factor Oke Seleksi Nah ini perlunya kotak tadi Dari sudut sini Kesini Kita baru klik yang bawah ini Nah Tampil lagi Shape pattern Misalkan Ornament Islamic 2 Misalkan Oke Oke sudah kita simpan patternnya Kita akan coba Kita akan coba buat Saya buat Saya coba disini Buat sebuah kotak Disini Pilih ini Interactive Fill Pilih pattern Kita buka disini Nah ini patternnya Yang baru kita buat tadi Kita double klik Masuk kesini Kalau terlalu besar Kecilkan Tekan shift Nah gitu ya Untuk yang lainnya Caranya Sama Sama saja caranya Nah berikutnya Bagaimana cara Menghapus pattern Yang udah kita simpan Disini misalkan Pattern terlalu banyak Yang baru kita buat Ini Ini Dan ini Baru kita buat Kita akan hapus Bagaimana cara menghapusnya Masuknya disini Windows Explorer Pilihnya di C Terus pilihnya User Pilihnya ini Karena komputer saya Namanya ini Saya pilih ini Sesuai dengan nama komputer Anda Ini Baru masuknya ke Dokumen Dokumen sini Pilihnya Corel Corel Baru pilihnya Corel Content Baru pilihnya Fill Nah ini Ornamen-ornamen Yang baru Kita buat tadi Tinggal dihapus Di block Seperti ini Tekan ini Delete Otomatis Akan hilang Disini Nah itulah Bagaimana cara Membuat Aneka Ornamen Islamik Semoga Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan jika Anda Ingin berlangganan Tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan klik ini gratis Jumpa lagi Di tutorial-tutorial Saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya